Oh udah bumbunya sobat, coba putar-putar balas Baru kita goreng Mau istirahat dulu Harusnya Bumbunya 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 selamat menikmati dan melancarkan rezeki tentunya amin dan kami takkan lupa mengucapkan terima kasih buat Sobat Sumatera yang selalu mendukung kegiatan kita dan akhirnya kita bisa untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan balan apa kata hari ini kata hari ini apa ya oh ya ada kemarin petua yang pernah saya dengar balan begini bunyi balan berbuat baik harus dipikir-pikir berbuat jahat sekali jangan balan bisa artinya apa tuh yang jahat tuh yang dibikin-bikin maksudnya gini Sobat berbuat baiklah anda sebisa anda tapi berbuat baik ini harus dilihat kebaikannya seperti apa contoh menolong orang yang ditolong tuh kayak gimana jangan orang maling ditolong itu salah jadinya kalau untuk berbuat jahat sekalipun jangan Sobat ya oke balan mantap sip jadi sini aja lokasi balan ya sini aja sini kita bikin Sobat ya kita bersihkan dulu ini Sobat ya kita mau cari bahan tapi langsung ini kita menahan bubu Sobat ya soalnya ya supaya untuk bisa makan nanti malam balanya balan itu saya yang menahan ini entah serah bang ini seperti ini mau ada bubunya Sobat putar-putar balan jadi arah ke sungai sana balan kita hewanan ini yuk ini Sobat lokasinya langsung kita dapat bisa membuat daun salak hutan ini Sobat ini mantap lokasi sungai ini Sobat wih berlimbat ini balan bismillahirrahmanirrahim semoga ada poin jadi nanti waktu memandu baru kita jemput balan kita ambil bahan dulu balan kan baru kita jemput balan bismillahirrahim semoga bubar donganya diُn Girl selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sobat kita mau bikin atapnya kata bangan ini lidi yang kita butuhkan nah ini seperti ini kemarin sobat ada yang menanyakan seperti mana cara bikin atapnya supaya bisa meniru katanya nah ini biar ditunjukkan bangalan sobat ya mainan apa ini bang main cucu-cucu cucu-cucu coba tengok hasilnya berapa lembar balan kita tengok sini balan nah ini sobat hasilnya sobat oke kita coba pasang langsung sobat ya biar sobat bisa melihat ya kita memasang ya sobat tebalik nanti baru kita ikat yang balan ya begini caranya oke sobat seperti itu sobat nanti seperti ini hasilnya sobat selamat menikmati ini atapnya sebagian kita bikin sobat ya lalu itu kita mau bikin lantai lagi bangalan ya tempat tidur kita sobat soalnya disini nanti kita bisa untuk tempat atap ya ini sobat oke kita bantu bangalan dulu sobat ya udah sama tinggi balan udah kuat ini bang udah mantap itu balan memang kalau buatan balan nih sobat mantap tenan tinggal sedikit lagi sobat cuma hari udah mulai gelap kita angsur lagi sobat ya tapi biar cepat tunggu sama rekam aja sobat bang lelah sobat kita selesai mandi ini pondok kita alhamdulillah selesai cuman memang gak sempurna betul sobat ya soalnya nanti kita perbaiki lagi nih sobat seperti mana sobat astagfirullahaladzim bang apa ikan kita tengok dulu bangalan yuk nanti habis pula lantam udar yuk ini sobat kita mau nengok cek bubur dulu sobat ya ini seperti inilah kondisi hutan ya sobat ya tidak ada apa-apa sobat sebenarnya cuman perasaan kita aja yang kadang ini yang gak terganggu kadang suara pohon itu bergoyang maaf seperti ini coba tengk-tengkir ke atas balan nah seperti ini sobat gak ada masalah apa-apa sobat kita mau nengok bubuk kebasan awalan yaudah dekat lagi balan tuh perasaan jalan yang ini tadi balan kan ini balan kan ini perasaan jalan yang tadi ini semoga gak tersesat sobat kadang kondisi malam hari ini kita gak tahu gak ingat jalannya kita mau mecek lukah atau bubunya sobat ya semoga ada poin untuk kita masak malam ini sobat bismillahirrahmanirrahim asal jalan ular yang masuk udahlah bangalan kan semoga ada poin ada balan wah ada putih-putih balan ada oke sobat alhamdulillah ada rejeki kita untuk malam nanti satu sebuah itu lahir balan adalah sobat untuk poin kita malam ini nanti kita masak balan ya mantap balan mantap alhamdulillah sobat kita ada poin ikan biar pun gak banyak tapi cukup balan ya berapa ekor nih bang 1,2,3,4 5 ekor bang wah mantap sobat alhamdulillah kenapa namanya bang kaporeh kaporeh nama itu balan ikan emas ya ikan emas mini bagian di hutan kita masak lagi balannya masak nasi yang jelasin dulu sobat kita mau masak nasi dulu jadi kita bersihkan dulu sobat ya tapi seperti ini lah sobat kondisi lokasi kita sobat tidak bisa bersih sekali sobat ya kita hidupkan api dulu sobat ya kita hidupkan api dulu sobat ya pakai kaya-kaya kecil sobat kalau kaya kecil cepat hidup ya bangan ya ini kata bangalan modelnya seperti ini pula sobat katanya sembari numbu nasi matang sobat kita giling cabain dulu sobat ya biar kita makan nanti kesantap sama bangalan awas hati-hati cek-cek api apa bangan ya api nasi tolong bangan ya biar saya giling ulek cabai ini sobat biar ribut nanti biar ribut orang sekampung pakai belacan nih sobat kalau pakai belacan bang kok bisa makan bang tenang masak copek cek nasi itu masak kau masak ke tu belum lorak dong aku tu balan woi sebontah mak kurikam naun pencucuknya di bawah tu kehilangan pencucuk apa bahalan ni sobat mana sokinya kok sokin anggih tu balang anggih tu balang anggih bujay anggih tu doh kacau lain-lain lo hukum 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 alhamdulillah hukum 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 gula sobat nih sambal kita tinggal bersihkan ikan lagi sobat ya baru kita goreng dah siap ikan di balang udah kita panaskan minyak di balangnya dan kita berikan panas tu air minyak di balang masuk balangnya di bawang kebijakan sepatu kan sepatu kan kita mau Buang tempi dulu Tidak, teman-teman Oh Oh Tempi yang masak balan nanti ngemasak sambal lah wak balen bek, makan wak balen bek makan wak balen bek untuk menambahnya makan nasi yang kita bawa sobat soalnya agak sikit kan nanti sedikit langsung sambalnya lagi sobat bim tidak dibilang nanti niru-niru orang tua dobat ya karena kita pengen malam itu ikut kopi supaya lebih hukumat sisi kita bak biar uh biar makin mantap harumnya tampahnya biar gak dibilang jorok kita bakar sobat ya harum balen harum emangnya sakit diprotes sakit balen kalau tidak yang betul kan gitu kalau yang betul kita maklumi kita belajar dari sisi motivasi kita dari sisi tapi kita membersihkan seperti ini kan gak bisa suami banyak sampah yang berserakan balen kita terima dengan lapang dada kalau itu memang saran kita wih dah masak balen angkat angkat ok siap bau nasinya bang harum kan harum nasi balen kita mau makan lagi sobat ya ini sambal kita nih sobat alhamdulillah alhamdulillah sobat kita diberikan oleh seorang Allah subhanahu wa ta'ala rezeki biar pun ikan 5 ekor balen ya 5 ekor tapi kita syukuri teman kita ada tetap bawa serap soalnya kita jaga jaga mana tau gak dapat rezeki ya bang alen ya nanti kita kelaparan pula jadi kita menu kita seperti ini lah sobat sambal goreng sambal goreng belacan haa kain buruk serewa buruk balen udah tergantung ati jematan haa atau horuk uak horuk memprobitkan sambal belacan haa 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 jadi kita izin makan dulu sobat dah jangan segan segan makan balen nanti dibilang orang kurang gizi biar semangat balen kita bikin konten seperti ini untuk menghibur sobat semua ini 1 lembar cukup cukup haa tempenya ikan asinnya satu enak enak ikan yang kita dapat tadi 1 setengah lah ya haa haa ha oke uuuh cabenya nanti kalau kurang boleh tambah balen ya ini tandanya adil kan adil bagi rata bahasa Jawa tuh eh bahasa Jawa bahasa Jepang barangnya nih badan kebaran silahkan boleh sobat kita angsur makan dulu sobat ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim udah tadi bilang sama apa sobat-sobat sumater korek apa tuh makan udah 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 gigi udah umpong kasih sama kayak main goyang kedil goyang kanan gol aduh pelasannya dulu menu sederhana tapi nikmatnya luar biasa kalau disyukuri bahasa Jepang barang ya di situ sobat ya ah 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 mungkin banyak makan untuk nyonya di rumah sebab pulang sama sayang kakak selamat menikmati nasi masih banyak ikan masih banyak hantam-hantam lah gigi ompong tusan belakang goyang kiri, goyang kanan gol alhamdulillah sobat bersekian diberikan oleh Allah setelah kita nikmati dan harus kita syukuri sobat ya kami ucapkan terima kasih buat sobat sematrapolnya semua yang sudah memberikan support saran dan kritik tapi kita mohon ya sobat ya kritik yang betul sobat ya soalnya kalau untuk jorok dibilang seperti sobat memang saya agak tersinggung sobat soalnya kita udah semaksimal mungkin untuk membersihkan lokasi tanpa ada sampah kalau sampah daun yang mati seperti ini sobat saya rasa pun itu gak masalah jorok sebenarnya sobat ya kalau kita rapikan kita sudah lelah sobat gitu kita capek-capek gitu kan jadi kita harap maklumi sobat sematrapolnya semua kita cuma berusaha semaksimal mungkin untuk menghibur balan ya oke sobat kita nyantai dulu mau masak api masak api lagi mau masak air untuk minum kopi ya balan ya kita mau balan balan dah kenyang juga sobat jadi kita mau minum api dulu sobat ya sobat kita setelah makan kita mau masak air dulu untuk minum kopi balan ya uh kakak tua kakak gila kakak sudah tua giginya tinggal dua mantap gigi balan ternyata apa dua yang hidup nomas apalan udah ois mantap sobat kita mau ngopi lagi sobat Alhamdulillah sobat kita mau ngopi ah nih bukan kebal nih sobat tapi lantaran pantatnya banyak arangnya harang aja enggak panas sobat kalau periuk baru jangan coba-coba sobat ya cukup cukup sama sa otik memang up up nih balan buat kita pamit penong kopi enggak ulang tos be metode tos enggak mantap kopi buatan balan jadi balan sebagian ada yang nanya tentang kisah horor gitu katanya selama camping pernah enggak mengalami yang horor yang mistis gitu kan biasanya saya jawab komentarnya gini balan kita tidak pernah diganggu cuman kita cuma mendengar suara-suara aneh seperti suara batu ya seperti suara orang yang berjalan gitu kadang menokok itu kadang sebenarnya apa tuh banglan yang bunyi macam-macam kayak menokok itu kalau menurut saya kan gitu beda mungkin pengalaman saya sama banglan kalau menurut saya itu kadang kayu itu dumpus angin tuh menyentol ke pohon yang lain kan beretak gitu seperti orang menokok gitu kalau yang batu kemarin yang batu paling monyet mungkin kita pernah juga mendengar sobat ada yang batu saya bilang gitu sama balan kan ada orang apa disitu balan enggak tahu kan-kan monyet tuh bilangnya kan gitu oh gitu soalnya memang sore itu monyet mencari tempat tidur sekitar kami sobat jadi balan kalau sama saya kan gitu balan selama camping sama saya mungkin memang nggak pernah kita mengalami kejadian yang aneh tapi mungkin kalau balan sendiri kemarin waktu mencari rezeki ke hutan balan seperti menebas buka lahan orang gitu kan suruh upahan gitu pernah nggak mengalami mistis gitu atau yang horor gitu balan nggak pernah begitu sobat banglan aja yang sering ke hutan belum pernah saya pernah begitu juga sobat dan tidak pengen lah sobat ya cuman seperti sobat kita Sumatera akhirnya belantara sama Buming Nusantara serta Sahri Odor kita memang satu tim sobat ya kalau orang tuh pernah sobat dikatakan orang tuh pernah dilempar gitu cuman bukan orang tuh yang dilempar sobat disekitaran orang tuh dilempar gitu mungkin itu apa tuh balan kalau gitu kalau itu orang bunyan tuh orang bunyan sobat itu mengasih tahu orang tuh disitu atau menyuruh pulang atau gimana tuh balan mungkin nyuruh pulang tuh nyuruh pulang orang bunyan tuh ada juga kan ada kita meyakini mahluk Tuhan itu ada yang tak kasat mata sobat jadi itu tujuannya menyuruh kita pulang, atau orang itu merasa terganggu atau gimana itu Balan, apalagi kita lihatnya gak ada mengganggu gitu Balan mungkin tempat orang itu juga disitu kan, merasa terganggu oh merasa terganggu gitu ya Balan makanya dilempari kan, ngasih tahu bahwasannya orang itu disitu gitu jadi gak usah belasak-lasak atau apa gitu ya Balan ya satu macam cukup lah ya Balan ya tarik kopi Balan jadi saran Bang Alan supaya untuk sobat Sumatera Polres ini kalau kempeng ke hutan, apa saran Bang Alan? ya kalau kita masuk ke hutan itu permisi dulu Bang permisi gitu, permisinya seperti apa caranya Balan? soalnya nanti dipertanyakan lagi, kayak mana Bang permisinya gitu kan, jadi saya mending langsung sama seahlinya nih Sobat ya ahlinya, ahlinya ahli intinya inti cuman bukan ahli Sobat ya cuman ada pengalaman lah mungkin Balan nih Sobat ya jadi seperti apa cara untuk permisi itu Balan? ya kalau menurut saya kalau permisi itu cuman sekedar mengucapkan salam gitu Assalamualaikum biarpun kita nggak tahu mungkin mereka beragama atau gimana nya cuman setahu saya ada jen yang muslim gitu Balan ya jadi kita tetap harus mengucapkan salam kalau kita muslim Sobat ya jadi kita mengucapkan salam kita bilang kalau saya nih Balan biasanya gitu ya bukan musrik gitu Sobat ya nanti dia nggak perlu musrik kan gitu Balan kita cuman sekedar Assalamualaikum para penghuni disini kami numpang mencari rezeki gitu Balan ya supaya ya kami tidak tujuan untuk yang jahat-jahat kita tujuan baik mencari rezeki jadi mohon jangan diganggu cuman itu aja sih sebenarnya kalau bagi saya sih Balan kalau Balan gimana pula? gitu lah gitu juga? sama berarti Sobat apa sama Balan nih Sobat? mudah-mudahan jangan diganggu kita tuh tak ada niat mengganggu gitu jadi mudah-mudahan jangan diganggu juga lah ingin nanti kopinya uangan mahal mau Balan bayar 50 ribu satu kopi kalau nanti ingin jadi untuk Sobat yang bertanya tentang hal mistis horror kita belum pernah ketemu Balan ya cuman dengar suara yang aneh-aneh aja Sobat ya jadi begitulah dulu Sobat ya cerita kita malam hari ini untuk berikutnya Sobat boleh komen apa lagi yang Sobat apa namanya pertanyakan yang masih Sobat pengen tahu gitu semoga bisa kita jawab ya Balan ya kalau kita tidak bisa jawab ya mana lagi Sobat kita cari padamah Google 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 jadi demikian Sobat kita kita tunjukkan sama Sobat nih gimana caranya menjelajah hutan tuh permisinya Balan mau Balan? mau jadi sebentar lagi kita mau menjelajah sebentar bertualang melihat bagaimana sih kondisi hutan tuh sebenarnya di malam hari sekarang jam berapa Balan? perkiraan nih ada jam 10? ada sekitar jam 10 paling kita istirahat dulu sebentar satu jam lagi jam 11 nanti kita atau jam 12 baru kita coba semoga cuaca bagus sebenarnya supaya cuaca tidak hujan jadi kita coba bertualang kita tunjukin sama Sobat gimana sih keadaan hutan tuh di malam hari sebenarnya gitu kan oke Sobat demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke Sobat kita mau coba menjelajah dulu coba kita 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 munggu lagi bentar sobatnya. Permisking ibaran, coba panganan. Gigi, kami mau lewat. Seperti ini tingginya sebenarnya. Kita tidak ada mendengar apa-apa. Kemenyan. Kemenyan. Jadi kita tidak ada mendengar apapun. Tidak ada berjumpa apapun. Cuma kita jumpai pohon rotan. Pohon besar-besar. Tidak ada suara apapun sobat ya. Seperti ini lah sobat. Tidak ada apa-apanya sobat. Kayu loso. Kayu loso, tapi kayak beringin badan. Oh itu akar-akar yang menjalankan sobat ya. Jadi sepertilah sobat ya. Keadaan malam hari di sini sobat di hutan ini. Jadi kita baliklah dulu ke camp lagi sobat ya. Kita mau surat, sudah capek juga soal seharian ini. Oke balan, kita balik balan. So. Oke. Jadi kita akan mencari balan. Sobat. 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 Alhamdulillah sobat. Jadi kita mau istirahat dulu. Kita sedahi dulu sobat ya. Saya ucapkan terima kasih buat sobat Sumatera Flores yang sederhana mendukung kegiatan kita. Memberikan kritikan dan saran yang bagus buat kita untuk memotivasi kita supaya lebih baik. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati